Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada teman-teman semua. Kenalkan, nama saya Holanda Arief Kutsuma. Saya merupakan dosen teknik elektro yang akan menjadi dosen kalian, pengampu untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi. Terima kasih. Terima kasih penerus kami ke depannya, jadi semoga selalu semangat untuk belajar, walaupun sekarang kita sama-sama tahu kita belum selesai di masa pandemi ini, tapi tidak menyerutkan kita untuk belajar bersama-sama. Nah, sebelum kita mulai perkulihannya, nanti saya minta tolong teman-teman untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nanti akan saya sebutkan satu persatu. Silahkan nanti nyalakan videonya. Lalu sampaikan nama lengkap kalian, asal dari mana, sekarang tinggal di mana. Bisa mulai dari saya. Nama saya Holanda Arief Kutsuma. Saya asli Pacitan, Jawa Timur. Saya sekarang tinggalnya di Batu 9, di dekat Masjid Abbas Talib, dekat Mangkota Alam Raya. Jadi kalau ada yang lewat sini, kalau mau mampir, silahkan. Karena di sini juga dekat sama Bang Ubay. Apa Akademik dari FD. Walaupun saya berdinas, mengajar di teknik elektro, saya sebetulnya bukan lulusan teknik elektro. Makanya kalau dilihat secara gelar, saya adalah SIK MSI. Saya adalah dari jurusan Ilmu dan Teknologi Kelautan, S2-nya Teknologi Kelautan. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Nah ini saya lihat nih, PA saya, kalau yang dari DE. Jadi kita di sini, pesan-pesan dari saya adalah, kalau di dalam kelas, bingung silahkan tanya. Jangan tanya di luar. Misalnya di Evelin, dia kalau bingung tanyalah di dalam. Ada apa-apa, tanya di dalam. Sehingga tidak terjadi dua kali penjelasan. Tapi kalau masalah nilai, dengan saya jangan macam-macam. Saya tidak akan memberikan nilai kasihan. Kalau Anda punya masalah, sampaikan di depan. Jangan sampaikan di belakang. Misalnya konstan, misalnya punya masalah. Pak, nilai saya kurang. Sampaikan di awal, jangan sampaikan di akhir. Kalau di akhir, saya tidak akan menerima hal tersebut. Bisa dipahami ya. Baik, kalau gitu saya minta kelanjutannya kepada Maulana Azhar. Yang nip-nya depannya satu, silahkan perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Maulana Azhar. Tinggal di KM14. KM14-nya KM14-nya KM14 Bandara Lama. Ternyata KM14 Air Raja ya. Gimananya? Yang pasti di belakang bandaranya, Pak. Oh, di belakang bandara? Berarti arah ke Kijang? Iya, Pak. Terus ada militer? Belak kiri atau belakang kanan? Kalau dari sini? Di sini belakang kiri, Pak. Berarti yang Gapura TNI-nya atau setelah Gapura TNI? Pas Gapura Raja Wali-nya, Pak. Oke. Pas Gapura Raja Wali. Oke. Depan lagi ya. Depan lagi ya. Berarti pas. Kukira yang anu deket. Bukan, berarti bukan Gangmesh Jupiter ya? Bukan. Oke, depan lagi. Oke, berarti di depan situ Pas Gapura Garuda. Berarti arah masuk ke gerbangnya bandara juga ya? Belak kiri itu kan? Oke, oke, oke. Asli situ? Aslinya memang di KM14? Tidak, Pak. Saya baru pindah juga, Pak. Oh, sama keluarga? Iya, Pak. Oke, oke. Terima kasih. Selamat datang di TNI Elektro. Berikutnya? 0-3 ya? Andreas? Selamat pagi, Pak. Sebentar. Oke, pagi, Yas. Selamat pagi, Pak. Lagi? Suara aku kedengeran nggak? Sorry. Ya, jelas, Pak. Jelas, kamu, Pak? Iya, Pak. Saya Andreas MC Manulang. Saya asli dari Dolok Sanggul, daerah Medan, Sumatera Utara, Pak. Sekarang saya masih di kampung, Pak. Oh, masih di kampung. Oke. Di mana? Di Dolok Sanggul, Pak. Dolok Sanggul. Kalau dari Danau Toba itu ke arah utara, ke arah selatan, kah? Atau ke arah mana? Ke arah barat, Pak. Oke, barat berarti Aceh. Mendekati Aceh, ya? Iya, mendekati Aceh, Pak. Oke. Mendekati Aceh. Sekarang kau dekat pantai atau dekat gunung? Dekat gunung sekarang. Oke, berarti di gunung. Berarti ini dingin, ya? Mantap, mantap. Ingin, Pak. Kayaknya bisa nanti bikin vlog tentang kampungmu. Cukup menarik. Siapa tahu nanti kita bisa main-main ke sana. Oh, iya, Pak. Kalau pidi, Pak. Enggak pidi, Pak. Bukan. Nge-vlog itu tidak harus kau di depan. Salah. Ya? Cuma. Oh, iya, iya, Pak. Itu. Vlog itu tidak harus kau di depan. Inilah kampung saya, Pak. Begitu bisa. Harus pd, harus pd. Harus pd. Oke, oke, Pak. Berarti asli Dolok. Dolok Sanggul, iya, Pak. Dolok Sanggul. Dolok Sanggul. Kalau sama Asahan dekat nggak? Jauh, Pak. Masih beda-beda lagi, Pak. Oke. Siap-siap, nggak apa-apa. Kalau yang mau kenal, Pak. Ini umpangan sundutan, Pak. Food Estates Sumatera Utara, Pak. Food Estates. Ketahanan pangan Sumatera Utara di sini, Pak. Oh, baik-baik. Food Estates-nya yang kemarin, Pak Jokowi, ya. Iya, kunjung, Pak. Siap, siap, siap. Ya, semoga kita bisa ketemu secara langsung nanti, ya, Andreas. Tetap semangat di sana belajar, ya. Sudah vaksin belum? Belum, Pak. Aduh. Makanya, kenal, Pak. Mau berangkat. Eh, nggak apa-apa, ya. Penting sehat-sehat di sana. Kalau ada kesempatan vaksin, vaksinlah. Karena di Tanjung Minang, mayoritas sudah hampir semua, nih. Vaksinasi yang pertama, tapi. Oke. Iya, iya. Horas, Pak. Ini Andri senang. Horas, Pak. Senang sekali, ya. Oke, lanjutnya, Andri. Semangat pagi ini. Wah, senang aku. Makin senang. Kita ngopi dulu. Ngopi dulu, kita. Selamat pagi, Pak. Oke, Pak Gendri. Saya perkenalkan nama saya, Andri. Yo, lanjut. Asri dari Kecamatan Selayar, Kabupaten Lingga. Oh, Lingga. Oke. Tinggal di... Tinggal di sini, masih di kampung, ya. Selayar. Aduh, aku lupa. Di pulau apa, Pak, kau? Oke. Di pulau Singkep, sih, Pak. Singkep. Di Dabuk. Di penuh berapa, Pak. C-c-c. Nah, Taduh, Riza di beberapa masuk. Jadi aku kehilangan suaranya, Andri. Sorry, Riza. Ntar ya, Jadak. Biar Andri yang jawab. Gimana, Andri? Nyebrang dulu, Pak. Nyebrang dulu, Pak. Dari pulau Dabuk. Nyebrangnya ke... Selatan. Berarti di sini, baru sampai. Sebentar. Berarti dekat Jambi. Eh, jauh, Pak. Jambi di sana. Kami di sini, ya. Ntar. Yaudah deh, kita lihat dulu. Di mana? Di pulau apa? Pulau... Kalau di itunya, di tubuhnya pulau selayar aja, Pak. Pulau selayar? Nah. Pulau selayar. Karena kalau di Lingga, saya udah pernah ke Lingga sebetulnya. Nah, takutnya saya akan... Oh, wala. Ini selayar tengah-tengah. Tengah-tengah antara Dabu sama Daek. Sekitaran situ, lah. Oke. Misalnya, Dabu udah. Daek. Apalagi udah sampai... Apa, kerajaan Melayu tuh. Sampai situ. Terus, tajur biru udah. Makanya sedikit mengenal. Gimana, Lingga? Aman? Aman, Pak. Amin lah. Kemarin kan gak bisa masuk Lingga, gak bisa keluar Lingga, kan? Iya, Pak. Oke, oke. Selamat datang, Andri. Semangat belajar. Abang kau ada di Lingga, loh. Maksudnya, Abang Lingga ada. Anal TE. Namanya Satria Lingga. Iya, Pak. Jadi nanti, ya, deket-deket lah. Kemudian, kalau di Dabu sendiri, Hendra. Tapi saya gak tahu. Hendra masih di sana apa enggak. Terus, Rian. Jadi artinya, teman-teman dari Lingga yang di TNI elektro cukup banyak. Jadi kamu gak sendiri nanti di sini. Semangat, ya, bro? Iya, Pak. Oke. Maaf, bukan bermaksud untuk, apa namanya, body shaming. Tapi kayaknya kita punya bu-buho di sini. Iya. Oke, terima kasih, Andri. Kita lanjutkan, ya. Dengan Rido. Ayo. Rido Lilayta' Allah. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rido Febrian. Biasa saya dipanggil Rido. Asal saya dari kota Tanjung Pinang, dan alamat rumah saya di kilometer sembilan, Jalan Garuda, Perumahan, Geria, Pukalpa Asri, Blok C, nomor delapan belas. Asal sekolah saya, saya adalah alumni dari SMK Negeri Tiga Tanjung Pinang, atau lebih dikenal dengan istilah STM. Oke, oke, oke. Thank you, Do. Thank you, Do. Berarti sama Pak Aska? Iya, Pak. Benar. Walah. Pak Aska, Pak Joko. Baik, baik, baik. Kalau Pak Joko listrik sih, Pak. Betul, betul, betul. Kalau Pak Joko, ya. Oh, betul. Makanya, Pak Joko Sani. Kita kemarin habis ada pengabdian di sana. Baik, Rido di Batu Sembilan. Iya, Pak. Di mana? Di Jalan Garuda, dekat Masjid Al-Huda, Pak. Daerah Tobong Batah. Aduh, aku kalau ngomong. Jangan gitu. Kalau aku masih jalan, masih belum paham aku. Matokanmu apa? Perumahan Panca Naka City, Pak. Panca Naka City. Batu Sembilan. Itu dari Vincent. Kan dekat Vincent, kan? Tidak, Pak. Dari Areca, Kolam Bernang Areca itu. Kan ada Simpang Dua, Pak. Saya yang naik ke atasnya. Lurus, terus. Oh, masuk Jalan Garuda itu. Dekat Garuda, Mas. Oke. Itu Batu Sembilan, ya? Iya, Garuda, Mas, Pak. Dekat-dekat situ, Pak. Oh, alah. Nggak, aku kira itu udah masuk Batu Lapan. Masuk Batu Sembilan. Oke, oke, oke. Oke, semangat, dong. SMK 3. Seniormu, Angkatan 20, ada di sini? Aku lupa. Kemarin ada dua orang, pokoknya. Tapi dia kayaknya dari listrik. Tapi bukan dari elektro. Artinya nanti tersemangat. Oke. Thank you, dok. Mari kita lanjutkan. Oh, kok. Yang lain kalau misalnya itu silahkan, nggak apa-apa. Ditutup saja videonya yang sudah selesai. Nanti kalau misalnya mau itu, kita nyalakan lagi videonya. Saya paham sekarang, apa namanya? Kuota lah, maksudnya begitu. Kuota kalian juga kasian. Saya nggak tahu, kalian udah mendaftar belum ke yang kemendikut yang dapat untuk kuota kan? Kasian, sayang. Baik, kita lanjutkan kepada Evelin Aulia Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, lagi makan nih kayaknya. Perkenalkan, nama saya Evelin Aulia Putri. Tinggal di Bintan. Sekarang masih di Mantang Besar. Kecamatan Mantang. Oke. Untung dirimu ngomongnya di Mantang. Tiba-tiba Bintan, aku bilang Bintan itu besar. Uban Bintang. Berakit Bintan. Untung kamu ngomongnya di Mantang. Bentar tau, Mantang itu pulau sendiri kan? Iya, Pak. Kamu masih di Pulau Mantang? Iya, Pak. Sekarang lagi di Kejang. Oke, paham. Karena di Mantangnya nggak ada sinyal. Ada sih, Pak. Sama ada listrik. Bukannya? Nggak, sana udah ada listrik. Mantang udah aman listriknya? Aman, Pak. Oke, Alhamdulillah. Karena kan berapa tahun yang lalu belum aman kan ya? Iya, Pak. Sekarang udah aman. Oke, PLN berarti? Iya. Atau adanya tenaga surya atau pakai kabel? Nggak, pakai kabel, Pak. Oke, berarti kabel di bawah. Oke, oke, oke. Baik, berarti dirimu di Kejang ya? Jangan lupa. Pak Tony katanya mau kuliah? Iya, Pak. Sekalian. Mau ke kampus. Oh, gitu. Oke. Hati-hati. Jaga kesehatan. Tetap taati prosedur ya. Prokes. Aku hari ini kayaknya belum deh ke kampus. Ntar kita lihat nanti. Oke. Semangat ya, Flynn. Kalau ada apa-apa kasih tahu kalau kamu memang masih dimantang. Kamu nanti kalau bisa jangan dimantang ya. Susah nanti ribet. Iya, Pak. Oke, oke. Thank you, Flynn. Lanjut ke Carol. Iya, Pak. Carol Candigia Sahid Ilhami. Ini Carol atau Carel? Carel ya, Pak. Carel, Carel. Carel. Gakudah. Ini panggilanmu apa? Karena kamu ada empat kata nih. Carel. Oke. Carel. Karena kalau, maaf. Kalau orang gak tahu melihat belakangnya, Carel dikira cewek, kan? Carel. Oke, Carel. Oke. Silahkan, Carel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan nama saya Carol Candigia Sahid Ilhami. Saya asli orang Tanjung Pinang. Tinggal pun masih di Tanjung Pinang. Oke. Tinggal di mana? Maksudnya di Tanjung Pinang ya? Di kilometer lapan, Pak. Oke. Pembakaran mayat. Oh. Oke. Pembakaran mayat. CP3. Dimananya? Pak. Pembakaran mayat. Habis itu kan ada CP3. Pembakaran mayat itu di jalan mesara itu, Pak. Jadi hilang terus saja. Betul. Nanti di samping ini. Gak perlu masuk ke ganggang. Bukan perumahan. Oke. Puskes, Mas. Sebelumnya, Pak. Sebelumnya. Tahu kan Citra Pelita? Sesudahnya. Sesudahnya. Berarti antara itu ya? Iya. Oke. Ini, Pak. Ada pabrik ramik. Apa? Pabrik ramik. Oke. Dekat-dekat situ. Oke. Nanti kalau kita itu, kita hampir loh. Karena sering lewat aja. Sering lewat aja. Oh, disitu. Siapa tahu kamu di depan. Nanti kan pas ketemu. Siapa aja? Teriak aja. Pak Olan. Atau aku berapa. Karena salah. Iya kan? Oke, oke. Dulu SMA di mana? Oh, ya. Ada bagian nanti yang itu. SMA atau SMP-nya kalian di mana ya? SMA 1, Pak. Tanya pinang. SMA 1. SMA 1 itu yang di mana ya? Bentar. Yang di Kampung Baru. Kampung Baru. Maaf, bukan apa-apa. Aku tuh baru di sini dari tahun 2019. Ya, jadi aku terasa baru. Jadi kalau mau Kampung Baru, kadang-kadang aku nggak ngerti. Kampung Bulang aja. Baru inget-inget sekarang gitu kan. Ya, itu di SMK 3. Jadi masih itu. Kampung Baru itu yang di Batu berapa? Kampung Baru ini di... Bawah ya, deket TPL ya? Kalau misalnya orang ngomong meja itu. Iya, Pak? Oke, oke, oke. Siap, siap, siap. Selamat datang di TNI Elektro. Semoga betah untuk belajar. Ya. Calon engineer. Oke, kita lanjut ya. Bimbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Eh, pagi, Pak. Wah, udah mau makan siang aja nih. Perkenalkan nama saya Bimbi Aditya Warnatirta. Saya alumni SMK Negeri 3 Tanjung Binang. Alamat di Tanjung Unggat. Baik. Tanjung Unggat itu... Aku tuh masih ingat. Tanjung Unggat itu... Dekat SMK 3 kan Tanjung Unggat itu? Sana lagi, Pak. Paham. Kan setelah kampung bulang itu Tanjung Unggat, kan? Iya, betul, Pak. Nah, oke. Kita lewat jalan itu. Berarti dekat situ. Lewat jalan itu. Dekat itu, Pak. Pelabuhan, pelabuhan. Oke, siap. Oke, ya. Pelabuhan Lama, ya? Iya. Bener kan, Pelabuhan Lama. Ya, oke. Masalahnya aku sambil ngingat-ingat juga. Aku udah sampai sana cuma kadang-kadang itu kan. Oh, dekat situ. Pelabuhan Lama berarti SMP 7 ya? Aku lupa tuh. SMP-nya namanya apa tuh? Dekat-dekat situ. Kan ada, kan? SMP 10 itu, Pak. Nah, SMP 10. Kejauhan, ya? Kejauhan, Pak. Oh, berarti di sebelumnya? Oke. Yang kalau misalnya mangrove, lewat mangrove itu nanti ada yang jual-jualan kerang? Iya, Pak. Betul, betul. Di situ. Oke, oke, oke. Dirimu dulu di SMK 3 ngambil elektro atau listrik? Listrik, Pak. Oh, berarti yang gue sabar. Berarti sama Pak Joko kayak gitu? PLC? Nggak ada diajar Pak Joko, Pak. Pak Joko dia ngajar... Apa tuh? Yang jurusan 4 tahun ini dulu. Oh, alah. Oke, oke. Maksudnya kamu berarti belajar PLC juga ya? Belajar, Pak. Kelas 3 ya belajar. Siap. Siap-siap ya nanti didalami lagi PLC-nya. Oh, ada apa ya? Ada sama Pak Tony nanti. Oh, sangka saya kita belajar tentang industri, revolusi industri 5.0 aja. Nah, sekarang 4.0 belajar kayak gitu, terus kita nggak belajar PLC-nya gimana? Nanti lama-lama PLC kita dapet, nanti microkontrol dapet, nanti kalian punya kayak begini nih. Kalian nanti bikin kayak begini nih. Tuh. Bisa lihat di screen saya. Ada pake-pake kontaktor sama? Kontaktor. Kalau di MK saya mungkin tidak, tapi kalau di MKnya Pak Tony sama Pak Aydin mungkin nanti iya. Tanya-tanya aja. Nggak ada masalah. Kalian nanti belajar kayak gini, microkontroller. Tuh, bisa lihat di screen saya. Tapi jangan sekarang. Jangan sekarang. Nih, jauh di atas aja itu Pak. Iya, jangan-jangan. Belum sampai ke situ. Jangan sekarang, nanti semester 3, semester 5. Nih, bikin PCB. Tuh. Cetak PCB. Oh, ini kayaknya elektro Pak. Kalau PCB itu Pak. Nggak apa-apa. Jadi, di sini kalian akan belajar banyak. Maksud saya gitu. Oke, thank you, Bi. Oke, Pak. Sama-sama. Sayang banget belakang hurufmu nggak ada M-nya. Kalau ada M-nya enak. Itu, Pak. Anggota slang itu. Lebih-lebih. Makanya. Oke, kita lanjut ya. Angel. Angel atau Valen? Selamat pagi, Pak. Perkenalkan nama saya Masta Angel Valentina Fardede. Saya asalnya dari Medan. Dan sekarang lagi ada di Batam. Oke, nggak. Panggilannya Masta Angel. Angel, Pak. Angel, ya. Angel apa Angel? Angel, Pak. Sorry, kamu pasti nggak paham. Kalau aku bercanda hanya Angel. Angel itu bahasa Jawa. Untuk artinya adalah susah. Oke, Angel-Angel di Batam. Iya, Pak. Tapi asli Medan. Iya, saya lahir di Medan. Besar di Medan? Nggak. Cuman lahirnya aja. Terus pas umur 2 tahun pindah ke Batam. Makanya kalau asli Batam. Tapi nggak apa-apa. Itu opung. Om Mu kemarin habis masuk. Sorry, maaf ya. Om Mu habis masuk penjara itu kan Fardede juga tuh. Coki. Tahu Coki Fardede nggak? Nggak tahu, Pak. Dark jokes itu, Pak. Dark jokes. Betul. Ini Angel ini mudah-mudah kerjaannya ketahuan. Paling-paling yang TikTok-an ini. Nggak, Pak. Pak kayak gini nggak ngerti. Ada namanya stand-up komedian. Dia kena kasus. Yaitu kemarin narkoba. Jadi itu. Coki belakangnya Fardede juga. Itu hanya nggak ada urusan sama kamu. Batam ya, Batam. Batamnya di mana? Di Tibang Sekupang, Pak. Sekupang itu berarti pelabuhan, kan? Iya. Maksudnya ada di situ. Berarti oke. Berarti kalau mau ke Tanju Bindang tinggal berenang lah. Dari SMA, SMK? SMA Negeri Empat Batam. Oke, SMA Negeri Empat Batam. Oke. Oke, terima kasih Angel. Kita lanjut ya ke Anggi. Ini Anggi Eka apa Putra? Anggi Eka Saputra. Halo, Anggi. Ini suaranya ada padahal. Eh, suara videonya ada. Anggi. Anggi. Anggi Eka Saputra. Halo. Iya, Pak. Kayaknya lagi di kosan, ya? Nggak lah, Pak. Di rumah teman, Pak. Makanya masih nggak kedengeran. Oke, silakan. Perkenalkan, Pak. Nama saya Anggi Eka Saputra. Saya berasal dari Tepa Singket, Kepunar Riau, Kabupaten Ninggal. Pasal sekolah dari SMA Negeri. Oke, SMA Negeri. Oke, SMA Negeri. Oke, pantas ada feedback. Kayaknya sebelahmu berarti juga sama. Sebelahmu siapa sih? Ada juga yang... Enggak, maksudnya apakah ada yang ikut kuliah bersama-sama di sini juga? Oke, benar-benar nge-lag. Oke. Oke, sepertinya harus kita lanjutkan. Saya paham untuk Anggi. Berarti Anggi masih di? Anggi masih di Jabo. Iya, Pak. Masih di Jabo. Oke, oke. Sorry, sorry, sorry. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Anggi. Kayaknya ada feedback. Ada masalah di situ. Oke, oke, oke. Kita lanjutkan ya. Untuk Andi. Andi Gunawan. 23. Andi Gunawan. Selamat pagi, Pak. Pagi, Bro. Perkenalkan, nama saya Andi Gunawan. Asal saya Tanjung Uban. Dan asal sekolah saya di SMK 1 Bintan Utara, Pak. SMK 1 Bintan Utara. Iya, Pak. Jurusan? Saya di SMK. Jurusan teknik pengelasan, Pak. Oke. Cukup menarik. Kamu teknik pengelasan, tapi maksudnya teknik elektro. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Maksudnya cukup menarik. Sorry, Andi ya. Andi, Andi. Di, tolong. Kalau kamu benar-benar pengen tetap ngelas. Maksudnya bukan ngelas itu ya. Tetap pengen belajar teknik pengelasan yang lebih baik. Kita punya dosen dari teknik perkapalan namanya Prof. Indra. Beliau itu asli dari jurusan pengelasan. Material pengelasan. Jadi nanti kalian kalau misalnya kesempatan bisa ngobrol dengan beliau. Itu satu. Itu cukup menarik. Yang kedua, mungkin bisa diskusi dengan Pak Anton. Jadi Pak Anton dosen tekpal itu juga jago ngelas. Jadi siapa tahu bisa combining. Ya. Oh iya, Pak. Siap, siap, siap. Eh, siapa tahu juga bisa ngelas rumah saya. Berarti ini jago nih ngelas hati wanita ini. Salah, Pak. Masih hidupan berarti ya? Saya udah di Tanjung Pinang, Pak. Di rumah kakak saya. Oke, di mana? Di Batu Sembilan. Rumahan Kraster Hang Lekir. Oke, Hang Lekir sini ya? Ya, ya, ya. Dekat SD kan? Ya, Pak. Dekat SD. Oke. Di situ, dekat situ ada dosen kalian namanya Bu Rusfah. Dan Bu Revli. Itu dekat masjid. Masjidnya PDIP. Iya, Pak. Oke, jadi kalau misalnya ketemu, lewat, kenal ya. Salam lah, maksudnya. Sampalah beliau-beliau. Oke, terima kasih, Bro Andi. Kita lanjut ke Adam Bima Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kenalin, Pak. Nama saya Adam Bima Jaya. Saya dari Tanjung Pinang Timur. Sekarang saya tinggal di kilometer 12 Sukaramai. Arah Uban, Pak. Oke, Arah Uban. Arah Uban berarti galaksi. Bukan, Pak. Dekat Hang Tua, Pak. Hang Tua. Sebentar, sebentar. Aku masih bingung. Hang Tua itu yang mana, ya? Dekat SMP 16, Pak. SMP yang baru, Pak. Oh, wala. Sebelum galaksi, ya. Sebelum galaksi, belok kiri masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Tahu, tahu, tahu. Aku pernah kesana. Terus yang sekolah baru, yang ada perumahan juga, terus habis itu ada lapangan basket-nya. Di situ cukup baru juga, itu. Oke, oke, oke. Ini panggil Adam? Atau panggil Bima? Boleh, Pak. Seter aja, Pak. Ya, bukan. Biasanya sih Bima. Bima, oh. Bima Jaya. Saya kira nanti dia akan prediksi. Saya kira kamu ikut prediksi. Oke, oke, oke. Bima, thank you, Bim. Jadi, seserah. Bukan jangan terserah saya, terserah kalian. Kalian namanya siapa. Oke. Eh, dulu SMA atau SMK, Bim? SMK, Pak. SMK berapa? SMK 4 Tanyupinan. Oke. TKJ? Iya, TKJ, Pak. Oke, TKJ. Sini Harmo ada di sini. Mutiara, Ali, Bebeng, Harmahara. Itu banyak di sini. Jadi, semangat. Lanjut ke Diana. Ini idaman yang setiap bulut, setiap saat dinyanyikan oleh para pria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam. Kenalkan, nama saya Diana. Saya tinggal di kilometer 12, Hang Tuah Permai 4. Asal sekolah saya dari SMK Negeri 3, STM. Siap. Oke, tadi Hang Tuah Permai, ya? Hang Tuah Permai 4, Pak. Yang di atasnya SMP 16 yang ada perumahan baru. Oh, di situ. Berarti, oh, belok kiri berarti, ya? Sama kayak si Bima, berarti dekat-dekat Bima, ya? Di Bima. Bima di daerah Sukaramai, ya, Pak. Oke. Siap, 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 siap. Oke, berarti SMK 3 jurusan? Jurusan Teknik Sipil, Pak. Arsitek. Bisa pembangunan. Teknik Sipil. Teknik Sipil di Tanjung Pinang ada. Kenapa, Nid? Ini tiba-tiba dia masuk. Gak apa-apa, benar. Memang ada Teknik Sipil kok di Tanjung Pinang? Ada. Teknik Sipil bangunan ada. Di SMK 3, jangan SMK 3 kiranya cuma isinya cocok. Ada cewek-cewek cantik juga di sini. Saya tahu kok. Saya udah masuk ke dalam. Saya udah ketemu Pak Jumati, kepala sekolahnya. Iya, Pak. Itu sebelah lu siapa? Andika, Pak. Ini siapamu pertanyaannya. Abang saya, Pak. Dek, ajarin adik lu yang benar. Iya, Pak. Jangan ingat itu ya, Abang kau. Abang kau tak pernah ketemu sama itu doset. Kamu tak pernah. Marahin aja, Abangmu. Biarin aja. Kalau bisa, kamu lulus duluan. Iya, Pak. Kita mau lulus dulu. Biarin aja, Abangmu gak usah lulus. Tak tahan aja sampai 7 tahun. Tahu. Mantap. Pokoknya kita berdua. Kita sepakat. Kita sekongkolan. Biar Abang kau 7 tahun, kau lulus duluan. Baik, Pak. Dek, ajarin yang benar ya, Dek. Oke. Thank you, D. Oke. Kita lanjut ya. Jadi kamu tadi arsitek. Berarti. Bentar. Apa namanya? Programnya AutoCAD? Iya, Pak. Sama SketchUp. Pasti kalau SketchUp ya. Oke. Thank you, thank you, thank you. Nanti bisa saya belajar sama Alde, sama yang lainnya. Lanjut. Faiz Nur Zufairi. Faiz 30. Iya, Pak. Sipu. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, bro. Sebentar, bro. Kamu pakai laptop ya? Iya, Pak. Oke, enggak. Itu coba diginiin dulu. Kayaknya rada burem deh. Kameranya, kameranya, kameranya. You clear. Kameranya. Oh, yaudah. Emang kameranya udah ngeblur. Tidak apa, Pak. Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, Bapak dan rekan-rekan semua. Ijinkan memperkenalkan diri. Perkenalkan. Nama saya Pak Ijum Zufairi. Asal kota Tanjung Wale Karimun. Alamat sekarang di kilometer 4 di Bukit Bistari, jalan Tua Saudara. Oke, di Bukit Bistari ya. Di daerah Bukit Bistari di situ. Oke, Tanjung Uban. Oke, Tanjung Pinang, Pak. Tanjung Pinang. Aslinya dari Tanjung Balai Karimun, Pak. Oh, Karimun. Sorry, Karimun. Oke, asli dari Karimun. Asli dari Karimun. Karimunnya di Karimun atau di mana? Iya, Pak. Di Karimun. Di Karimun. Di Karimun besarnya, Pak. Iya, Karimun. SMA? SMK? SMA Negeri 2 Karimun. SMA Negeri 2 Karimun. Nah, aku lupa, SMA. Kalau dari Karimun ada beberapa senior kalian. Dari Karimun cuma saya belum tahu pastinya dulu sekolahnya di mana. SMA. Oke, selamat datang di Teknik Elektra, Mas Bro. Semoga betah dan mantap. Semoga jaya seperti Adam Bima. Oke, lanjut, Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, nama saya Sandim Tifauzan. Asal dari Dabu Sinket. Oke. Saya masih di Kampung, Pak. Baik, masih di Dabu. Iya, Pak. Baik, oke. Dulu SMA, SMK? SMA, Pak. SMA Dabu, ya? Iya. Oke. Baik, baik, baik. Berarti tadi saya masih... Aku kok jadi lupa. Saya sama-sama Dabu. Bentar. Siapa tadi yang sama Dabu? Si... Kok lupa? Anggi, Pak. Anggi, Pak. Oh, iya. Anggi. Anggi, betul. Satu sekolah kan sama Anggi? Iya, Pak. Satu sekolah. Satu kelas? Enggak, beda. Oh, oke. Ya, mantap. Nanti semoga bisa segera ke sini. Nanti kita belajar bersama-sama, ya. Iya, Pak. Oke. Kita lanjutkan ke Yogi. Adakah namanya Yogi? Ada, Pak. Oke. Siap. Lanjutkan, G. Oh, dirimu. Siap. Selamat pagi, Pak. Pagi. Perkenalkan nama saya Yogi Renal Persyatopane. Tinggal di Pakat, Pak. Daerah Kumbang Sundutan, Pak. Maaf, jujur. Itu di mana? Aku belum dapat ini. Sorry. Yang sama Andreas, Pak. Tapi masih jauh lagi, Pak. Andreas? Iya, Andreas Manulang. Oh, ah, makanya. Maaf, ya. Aku akhirnya ada Okaul dari Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara berarti, ya? Iya, Pak. Oh, iya, iya. Pantes. Kok saya tidak familiar dengan istilah daerahnya. Saya mohon maaf. Daerah mana tadi berarti kalau si Andreas tadi kan dolog? Iya, Pak. Sanggul. Aku di Pakatnya, Pak. Satu jam lagi. Satu jam lagi. Sanggulnya, Pak. Siap. Memang paling senang aku kalau ngomong sama kalian itu. Bahasa aku cangkoknya itu khas, gitu loh. Kalau kayak gini, apa? Kelihatan orang Jawa. Kalau ngomong kayak gini, udah. Ntar sedikit lagi kalian akan bingung. Terkesan saya nanti kayak orang Abon. Dulu kau SMA, SMK? SMK, Pak. SMK berapa? SMK satu, Pak. SMK satu. Jurusan apa? Jurusan otomotif, Pak. Oke, otomotifnya mobil, motor. Mobil, Pak. Oke, cukup menarik. Jadi berharapannya semoga kau di sini bisa bikin mobil listrik, ya? Amin. Ya harus, dong. Tetap punya mimpi. Nanti kita ikut lomba bareng-bareng. Apalagi mobil udah mantap, kan? Maksudnya itu. Kita punya robotika. Kalian bisa, lah. Apalagi kamu yang basic mobilnya, pasti tahu dong bagaimana nanti permesinannya. Kita di sini juga ada lomba kapal. Kapal cepat tak berawat. Pakai mesin juga. Kau bisa ikut. Kau jago mesin juga. Jadi semoga keahlian-keahlian semua di sini bisa membantu dan membuat FT menjadi jaya. Seperti namanya BIMA. Memang FT itu jargonnya ternyata jaya, ya? Jadi kita FT jaya. Oke, thank you, Gigi. Terima kasih juga udah bantu-bantu saya. Ini yang bantu paling jauh nih. Berarti mantap nih. Oke, kita lanjutkan lagi kepada Wahyuda Dewa Saputra. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat perkapalan Tanjung Uban masuk elektro. Sebentar, jangan-jangan. Ya, ini elektro kan. Wahyuda kau elektro, toh? Oh iya, paham. Sinyal lagi jelek. Oh iya. Gak apa-apa. Ini Wahyuda. Sorry. Tes. Wahyu Dewa. Oke lah. Gak apa-apa. Suara memang apa sinyal lagi jelek di sana ya. Saya paham. Tapi suara saya jelas gak? Kalau misalnya jelas, anggukkan aja kepalamu. Baru sekarang jelas. Oke. Yaudah, ini sinyal lagi jelek. Kita go on to the selanjutnya dulu ya. Kita nanti ngobrol lagi deh. Cukup menarik. Kamu teknik perkapalan, tapi masuknya ke elektro. Nidia. Halo, Nid. Selamat siang, Pak. Oke. Siap. Siang, Nid. Perkenalkan nama saya Nidia Cihur. Saya berasal dari Batam. Saya alumni dari SMA Negeri 17 Batam. SMA. Iya, Pak. Oke. Kok kenapa kaget? Tiba-tiba ada arsitek di Tanjung Pinang. Soalnya di Batam gak ada teknik sipil, Pak. Dulu waktu masa saya SMA, saya itu tertarik dengan tiga jurusan teknik. Salah satunya teknik elektro, teknik sipil, sama teknik geologi. Oke. Siap. Jadi kamu teknik sipil, pengennya ke drafting-nya atau ke konstruksi bangunannya? Ke konstruksi. Oke. Pengen langsung ke bangun. Waduh. Oke. Women strong nih. Mantap. Bisa loh elektro bisa. Aku tetap semangat dengan teknik sipilnya. Bagi ku tidak ada masalah kalau masuk teknik elektro, tapi tetap apa ya, belajar teknik sipil. Contohnya saya, ilmu kelautan, teknologi kelautan, masuk ke elektro, jadi kita gak tahu rezekinya di mana. Mantap nih. Nanti kita bisa diskusi bareng-bareng sama tadi. Siapa sih? Aku lupa. Tuh kan. Sama. Diana, Pak. Nah, baru sadar. Sama Andika. Sama Diana nanti. Mantap. Berarti masih di Batam, Nid? Iya, Pak. Oke. SMA. Terus kamu ambil teknik elektro. Oke, mantap. Berarti dari IPA. Semoga betah dan nilai kalian juga pada bagus-bagus ya. Saya lanjutkan ke Anggarudin ya. Anggarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kenalkan nama saya Anggarudin. Saya berasal dari Kabupaten Kepulauan Anamban, Pak. Sekarang saya masih berada di Pulau, Pak. Kampung. Oke. Anambas. Anambasmu di mana? Lebih depannya saya berada di Kejamatan Siantan Tengah, Pak. Siantan. Oke. Pulau Siantan ya. Oke. Di jalan aduh kemak jalan perintis bukan? Kemarin senior kamu yang dari Anambas. Anda namanya Bagas. Penelitian juga di sana. Sinyal di sana oke enggak? Ini yang enggak kurang, Pak. Telkomsel atau kamu pakai apa? Di sini dikomsel, Pak. Oke. ada jaringan sains dikomsel di sini, Pak. Siantan Tengah itu yang mana? Oke. Kemarin dia di Pulau Siantan juga si Bagas itu. Dia penelitiannya tiga operator Excel, Smartfriend, sama Komsel. Oke. Thank you. Angga siap-siap saja. Maksudnya kalau saya tahu kekurangan di sana seperti apa, jangan males-males nanya. Ya. Please. Jangan males-males nanya. Kamu orang paling jauh, tapi bukan berarti kamu paling enggak bisa. Cuma kamu butuh effort. Ketinggian bahasa kebiasaan. Kamu butuh usaha. Untuk usaha dibandingkan sama yang lainnya. Saya mau nanya-nanya itu takut bapaknya terganggu, Pak. Ya sudah. Kalau itu enggak usah kuliah. Ada teman itu, Pak, bilang katanya jangan chat-chat. Kemarin siapa ya? Aku ingat. Aku ingat. Aku ingat. Ya kan kalau chat di grup silahkan. Enggak ada masalah. Masalah dibalas apa enggak dibalaskan itu urusan saya. itulah. Saya takut diganggu, Pak. Saya nanya ke teman-teman yang lebih dekat. Di grup itu kau tanya, nanti kan Arta, Diana yang jawab. Apa sih? Yogi yang jawab. Kan begitu. Tapi kalau kau tidak tanya di grup, diam saja. Bingung sendiri. Kau itu tidak ada temannya. Ya paham ya? Di Anambas ini sendirian ceritanya. Sinyal juga ada di Anambas. Ya kan? Jadi ada hal Banyak bingung juga, Pak. Kau banyak bingung nanti kau terjun ke laut. Berenang kau ke sini, Tanjung Pinang. Ntar satu bulan baru sampai. Kan gitu. Maksudnya artinya bahwa jangan segan-segan itu tanya. Itu saja. Ya. Dengan teman-teman di dalam itu jangan segan-segan itu bertanya. Tapi satu hal jangan juga tanya-tanya yang sepele. Eh besok pakai baju apa ya? Eh besok kelasnya jam berapa ya? Itu jangan ditanya. Itu ya kau cari sendiri lah. Itu kan bisa. Tapi tanya-tanya eh teman-teman saya kok gak ngerti materi ini dan itu baru. Oke. Thank you enggak. Kita lanjut ke Arta Paulia. ini harta yang paling berharga ini. Makanya namanya Arta Paulia. Mungkin. Oke baik. Terima kasih Pak kesempatannya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Arta Paulia asli Tanjung Pinang. Tempat tinggal juga masih di Tanjung Pinang. di Jalan Gatot Sebroto Gang Putri Ayu 1 nomor 10 kilometer lima bawah. Kilometer lima bawah. Bentar. KM 5. KM 5 itu di patokannya apa sih? Patokannya. RRI? Enggak. Enggak di situ Pak. Di dekat Soalayan Kurnia. Soalayan Kurnia. sebentar. Aku Kurnia. Oke oke. Sudah dapat. Kunci sudah dapat. Oke sudah. Terus? Dia masuk gang sih Pak sebenarnya. Oke. Dekat-dekat situ ya Soalayan Kurnia arah ke TMP. Iya. Oke. Atau bisa juga lewat Jalan Anggrek Merah dekat Gereja Kautolik. Waduh. Itu saya belum sampai sana saya. Saya kalau lewat gang-gang kecil atau lewat yang enggak terbiasa saya belum pernah. Kalau lewat jalan utama sering lewat. Jadi Kurnia saya paham. Jadi dari bunderan kan bunderan lurus nanti ada Kurnia ada hotel Terus lagi tuh? Iya. Larus lagi sedikit baru nanti masuk gang belok kiri. Oke. Siap-siap. Dulu SMA SMK? SMA Pak. Dari Madrasah Aliyah Negeri. Oke. Man. Man yang di ini ya? Di Pamedan? Iya. Betul. Oke. Pamedan belajar bahasa Jepang enggak? Aku lupa ada bahasa Jepang enggak. Enggak. Oke. Yang belajar bahasa Jepang cuma jurusan bahasa aja Pak. Oke. Sip-sip-sip-sip. Karena saya ingatku Buruman itu ada yang Pak Tony istrinya itu Buruman. Iya. Betul. Oh. Kenal juga berarti Burati? Pernah. Iya Pak. Oke. Siap. Pernah diajar. Oke. Siap. Nanti saya saya kasih sampaikan salam lah nanti. Berarti anak buahmu ada yang masuk ke kita nih. Selamat datang Arta. Ini Arta Aulia. Panggilannya siapa? Arta. Oh biasanya Arta. Oke. Iya. Tapi Aulia juga boleh. Iya. Kamu sukanya panggil apa? Arta. Oh Arta. Yaudah. Oke. Oke Arta. Jadi semoga kita empat tahun nanti banyak hartanya ya. Amin. Iya kan? Oke. Oke. Kita lanjut kepada Dimas Dwi Pramuja. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Siap. Perkenalkan nama saya Dimas Dwi Pramuja. Saya asal Numbing dan sekarang saya masih di Numbing Pak. Oke. Dimas ini mantap banget nih. Dimas ini lagi mau membuat film karena di belakang ada green screen. Iya Pak. Gak apa-apa. Terus mantap. Kedua ini Dimas ini lagi bangun apa lagi tidur ini? Bukan pakai alas itu kayak tidur kan. Alas kau belakang itu kayak tidur kan. Numbing itu di mana? Numbing Pak. Numbing itu kecamatan bintang pesisir dia tuh pulau Pak. Oke. Berarti arah mantang juga ya deket-deket ke situ ya. Enggak Pak. Kalau mantang kan dari Kijang tuh ke sananya kalau dari Numbing tuh agak lain lah Pak pokoknya kalau kalau ibarat tuh misalnya mantang dari Kijang ke mantang tuh bagian kanan kalau dari Kijang ke Numbing itu bagian kiri Pak. Jadi lain arah gitu Pak. Beda pulau Pak. Ya paham, paham, paham. Saya paham beda pulau. Maksudnya areanya itu kan deket-deket berarti sama mantang. Maksudnya deket-deket Oh iya Numbing. Oke Numbing. Saya sudah terlihat di sini. Wow. Lebih jauh Numbing ini ternyata. Masih di Numbing? Masih Pak. Numbing gimana sinyalnya? Aman? Dia sinyalnya tuh gak nentu Pak. Kadang kalau misalnya hujan misalnya hujan tuh nanti dia tuh rada-rada ngelek. Pasti. Kalau udah mulai lebat itu hilang dia Pak. Baik. ya pas hujan lillahi ta'ala ya. Ya kadang sebaah salah Pak. Nanti misalnya kan kita pakai eksis hilang. Nanti ganti ke M3 hilang juga nanti udah gak bisa ganti apa-apa lagi gak ada internet. Telekomsel? Telekomsel disini malah yang sering hilang Pak. Kadang kalau hilang tuh bisa berbulan-bulan. Oke. Cukup menarik. Itu bisa menjadi penelitian Anda. Masih-masih sudah suruh kasih penelitian. Oke oke oke. Cukup menarik kita gak bisa ngobrol mengenai hal itu di Nombling. Tapi kalau listrik? Nah kalau listrik baru lepas puasa tahun ini itu baru masuk. Kayak mana Pak? Kalau PLN tuh mayoritas 24 jam kan? Cuma disini kalau sekarang tuh kalau kemarin hidupnya tuh jam 6 terus matinya nah sekarang hidupnya tuh jam 5 sore ya matinya jam 7 pagi Pak. Jadi kalau dari jam 8 ke jam 4 itu gak ada listrik Pak. Baik saya paham. Terima kasih. Karena itu sama kayak Benan. Benan juga demikian. Jadi kalau misalnya kamu terpaksa tidak bisa ke Tanjung Pinang di Nombling ada sekolah gak? Ada Pak. Ya sudah berarti numpanglah kalau ke sekolah untuk misalnya pakai ada laptop dia mau tidak mau Bro. Iya Pak. Iya Pak. Artinya bahwa kalau kuliah tetap kuliah tidak selamanya hanya pakai HP. Harus pakai laptop. Iya Pak. Nanti jepatnya juga kayaknya mau stay di Pinang lah Pak. Soalnya disini kalau ngezoom terus misalnya 2 MK kadang kan ada yang kena 3 MK tuh baterai HP gak tahan Pak. Oke. Siap-siap-siap. Lagipula kalau kamu ke Kijang kamu bisa apa numpang di hotspot Kedekopi kan masih lumayan tuh berkurang. Iya masih bisa Pak. Cuma modal 5.000 Oke. Siap-siap. Modal 5.000 10.000 masih bisa lah. Masih masuk lah. Oke. Siap-siap. Dimas berarti dulunya apa? SMA-SMK? Saya SMA Pak. SMA. Oke. Oke. Iya. Oke. Thank you Dim. Pak. Lanjut kita ke LD. Ini nama-nama kalian cukup menarik. serius anak-anak. Sekarang nama-nama menarik. LD Saputra. Ada gak LD? Iya Pak. Oke. Silahkan mana videonya. Saya video. Oke. Kok masih Dimas? Dimas matiin aja videomu Mas. Sip. Nah. Silahkan LD. Oke. Sip. Mantap. Wah. Kirain manggil LD tadi Pak. Enggak dong. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan nama saya LD Saputra. Saya berasal dari Tanjung Batu Kundur. Asal sekolah saya SMK Satu Karimun. Enggak sih Pak. SMA Satu. Atau SMK? SMK Satu Karimun. Oke. Jurusan? Jurusan teknik instalasi tenaga listrik Pak. Oke. Paham. 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 Semoga kamu bisa di situ. Tadi ada Diana kan. Diana itu abangnya Andika. Ada dosen yang pembimbingnya Bang Andika itu. Bang Andika itu angkatan 2017. Itu namanya Pak Mujahidin. Nanti dia akan banyak fokus ke instalasi listrik. Terus ada namanya Bang Satria Lingga. Itu juga instalasi listrik. Kemudian kita ada BLK. Instalasi listrik. Maksud saya itu sangat menarik. Bahwa dirimu kalau bisa tetap. Apa ya. Tetap belajar tentang hal itu gitu loh. Tolong dikuat. Buka. Dikulik-kulik lagi. Sehingga nanti lumayan. Keluar-keluar. Sudah jadi profesional instalasi listrik kan gitu. Mantap-mantap. 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 Gimana? Gimana? Kalau saya di SMK 1 Keremutu. Minap belajar di PLC Pak. PLC kami gara-gara Corona nggak jadi belajar Pak. Oke. Sama sih sebetulnya. Jadi gini. Saya harus ngomong banget bahwa di kampus pun demikian. Kampus tidak akan ngajarin 100%. Beda cerita ya. Maksudnya kalau di SMK atau di SMA. Karena akan di A, B, C, D. Di kampus sedikit berbeda. Kalian kadang-kadang itu dosennya nggak akan ngasih materi. Beda cerita. Jadi ngasih pengantar iya. Tapi nguliknya kalian ini harus ngulik sendiri. Dapat nggak, D. Jadi itu yang harus membedakan. Kalian baru nih. Baru masa takutnya masih ada transisi dari SMA atau SMK ke kuliah. Terus wah ini kok beda. Ya memang beda. Kuliah tidak. Selamanya itu kalian misalnya kayak SMA dicecarin materi. Ya tidak. Jadi kalian harus ngulik. Oh Pak, PLC. Oh gimana Pak? Kalian yang harus penasaran, yang harus cari tahu, pengen tahu dosennya dipepetin. Nanti kita akan belajar bersama-sama PLC. Mungkin nanti kita ke SMK 3 bisa bareng-bareng. Karena di SMK 3 PLC-nya cukup banyak. Kan begitu tau. Kalau di kampus sendiri kita lagi tahun ini kayaknya mau pesen dua deh. Jadi mungkin bisa belajar. Kalau PLC kayaknya masih masuknya kepada designing. Pakai CS designer itu. Nah gitu. Siapa tau nanti kamu bisa udah pada saat semester 6. Saya ingat ke PLC itu semester 6. Kita bisa belajar bareng. Kalau mau belajar dari sekarang juga bisa. Tinggal cari teman-temannya yang dari SMK 3 tadi. Itu bisa jadi itu barang-barang. Mantep. Nah LD ini enak nih. Pas banget kenapa Anda masuk elektro kan. Itu kan LD singkatan bener gak? Iya Pak. Iya. Mata kuliahnya nanti kalian di semester berikutnya gak ya? Elektronika digital. Iya semester berikutnya nanti ada mata kuliah elektronika digital. Jadi nanti setiap hari, setiap minggu si LD akan ditanyain sama Pak dosen. Eh yang kuliah LD mana? Siap-siap aja. Oke thank you Di. Lalu kita ke Hoirul. Hoirul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan nama saya Hoirul Anam. Asal dari Tanjung Batu Kundur. Asal sekolah SMK Negeri Kundur. Berarti ya hampir. Iya mas. Sama kayak si LD. Iya. Cuman LD di. Di sana Pak dekat sama Karimun. Oke maksudnya kalian satu pulau gitu ya. Sama-sama di Kundurnya. Oke. Dari SMK. Iya. SMK berapa? SMK Negeri Kundur. Oke. Oh segera. Jurusan. Desain permodelan dan informasi bangunan. Mantap sekali. Cukup menarik kamu ngambil ini. Kalau pemodelan kan biasanya larinya ke teknik perkapalan. Iya Pak. Pemodelan berarti pakai program apa? AutoCAD. Sketchup. Oke siap-siap. Baik-baik-baik. Kamu pasti akan banyak belajar di sini yang baru. Saran saya ya tetap semangat ya. Maksudnya ini hal yang karena dulu kalian dari SMK. Pasti nggak ada. Karena kamu dari bangunan kan. Maksudnya dari pemodelan dan itu konstruksi bangunan pasti akan berbeda. Tapi cukup menarik. Nanti bisa kamu gabungkan antara konstruksi bangunan dengan listriknya. Oke. Thank you, thank you, thank you, bro. Kita lanjut ya ke Melisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan nama saya Melisa Jayangaputri. Asal Kabupaten Lingga. Pecematan Bakung Serumpun. Bakung Serumpun? Iya Pak. Berarti di pulau Bakung ya? Di Rejak. Bukan Pak, seberangnya. Masih di pulau? Di Tanjung Pinang, Pak. Di Teluk Keriting. Aduh, di Tanjung Pinang. Teluk Keriting di mana? Aku baru dengar ada namanya Teluk Keriting. Di Daerah. Oke, suaramu rada dadat-dadat. Berarti dulu SMA? Iya, Pak. Oke. Semangat ya Mel. Kayaknya ini sinyalmu lagi kurang bagus. Saya lihat bandwidth-nya, network bandwidth-nya low. Jadi kita lanjutkan ke yang berikutnya ya. Sorry. Salim. Yang dicari-cari kemarin ya. Ada Salim nggak nih? Kan ilang. Salim nggak ada ya? Salim itu 52. Bagi yang belum ini, yang tekpal juga tolong namanya diganti sesuai yang ada di chat ya. Nim. Baik, Pak. Yang belum. Salim 52. Oke, Salim berarti nggak ada. Kita lanjut. Ini memang dari kemarin nih, Salim nih. Rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan nama saya Rahimin. Asal dari Kecematan Tambelan. Tinggal di Batu Lapanatas. Oke. Dulunya SMA, SMK? SMA. SMA 1 Tambelan. Tambelan, SMA. Tambelan ada juga dari sini, Tambelan. Di Batu Lapan atas? Iya, Pak. Oh, udah ngekos ya, Min? Lumah sodara, Pak. Oke. Siap, siap, siap. Siap dari SMA. Oke. Tambelan. Tambelan itu mananya si Karimun ya? Bener nggak sih dekat Karimun? Jauh, Pak. Jauh, Pak. Oh, berarti aku salah. Tambelan. Wallahu akbar. Tambelan itu termasuk Natuna ya? Belum tahu, Pak. Kepri itu, Pak. Iya, masuk Kepri. Kamu kabupaten apa? Kabupaten... Kabupaten Bintan, Pak. Kabupaten Bintan? Iya, Pak. Tambelan ini yang dekat sama... Iya, bener, Kabupaten. Yang dekat sama Kalimantan, kan? Iya, Pak. Allahu akbar. Baru sadar aku. Ya Allah, selama ini ternyata saya salah. Saya kira tambelan itu dekat. Masya Allah. Nikmarin, kenapa Kalmu itu kok bisa masuknya ke Pulauan Ria? Harusnya masuknya ke Kalimantan Barat. Oke, oke, oke. Thank you, Amin. Iya, Pak. Kita lanjut ke Hendratol Fernanda nih, Hendra. Hend. Pagi ya, aku dengar suaramu, tapi aku tidak melihat videomu. Sudah nyalakan A. Yuk, lanjut. Hey, Hendra. Silahkan, Hendra. Oke, suaramu kecil sekali. Aku kasih tahu saja, tapi enggak apa-apa. Asal sekolah, Jepang, Negeri. Tapi sini ya, Pak. Oke. SMA ya? Iya, Pak. Oke, oke. Suaramu, benar-benar suaramu masih, apa namanya, kecil di sini? Sekandar. Sekandar, Pak. Oke, oke, oke. Bagi yang tadi sudah, yang mau ada MK dengan Pak Tony, silakan sambil jalan. Sambil jalan, kita itu. Enggak apa-apa, yang mau nanti ke kampus, sambil jalan nanti Pak Tony juga ngerti kok. Kan saya sedang ngasih kuliah. Enggak apa-apa, yang mau jalan ke mana? Ke kampus. Silakan. Ya, gerak ke kampus. Kalau yang mau mengambil mata kuliah, teknik elektro dasar. Ya, tadi Diana itu ngechat. Oke, kita lanjut ya. Tadi Hendra udah. Rony? Rony. Oke, silakan. Terima kasih, Pak. Siap. Oke, selamat pagi semuanya, teman-teman. Pagi, pagi, pagi. Lanjut, Ron. Selamat pagi, Pak. Lagi. Perkenalkan, nama saya Rony Dramindramani. Saya asli dari daerah Sidi Kalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Pak. Sekarang, saya tinggal di Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Sia, Provinsi Riau, Pak. Saya alumni dari SMKS YPPI Tualang. Jurusan saya, Pak, teknik otomasi industri. Atau bisa dibilang elektro juga, Pak. Betul-betul, teknik otomatis industri. Oke. Sebenarnya, Ron, yang mau ke kampus gak usah leave. Gak apa-apa, sambil itu aja. Nanti biar kalian gak usah masuk lagi. Yang mau ke kampus, tetap aja silakan ke kampus sambil Zoom-nya nanti dinyalakan. Oke. Manik masih, Rony masih di mana? Masih di apa, Pak? Di Perawang ini, Pak. Di kampung, ya? Iya. Bukan di kampung, Pak. Di Riau. Oh, di Riau-nya. Masih di Riau, Pak. Siap, siap, siap. Thank you, Ronny. Oke, kita lanjut ya ke Samuel. Iya, Pak. Selamat pagi. Pagi, silakan. Ini calon angkota DPRD, nih. Nama saya, Samuel DPRD. Di Aluminya SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. SMA 4 itu di? Pemuda. Oh, iya. Siap, Kemandan. Siap, siap. Saya baru ingat karena waktu itu saya UTBK di sana. UTBK waktu itu saya pernah di sana. Oke, oke. Tinggal di mana? Kilometer 10, Perumahan Kijang 1. Oh, kamu tuh di Kijang 1? Dekat Puskesmas, Pak. Tahu. Puskesmas. Habis itu bidan? Ya, di belakang bidannya itu, Pak. Masuk. Belok C nomor 27-nya. Dekat aja, Pak. Oke. Siap, 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 siap. Oke, thank you, Samuel. Sam. Kita lanjut ya. Ke Septea Pria Utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pagi. Nama saya Septea Pria Utama. Asal Tanyu Batu Kundur. Sekarang tinggal di Natuna. Kota Ranai. Di Jalan Pramuka. Kundur. Asli Kundur. Ya. Karimun berarti, kan? Ya, Pak. Terus, sekarang tinggal di Natuna? Ya, Pak. Jauh kali pindahnya. Ya, Pak. Ika orang tua, Pak. Oke. Sekarang masih di Natuna? Ya, Pak. Dulu SMA, SMK? SMA 1 Bungurang Timur. SMA 1 Bungurang Timur. Oke. Baik. Kita lanjut ya ke Yovani. Halo, Pak. Ayo, lanjut, Yov. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Yovani Kitarnova. Asal dari Tanjung Badakarimun, SMA Negeri 2. Sekarang di kilometer 4 Bukit Mestari. Vani. Oke. Panggilannya dirimu apa? Yovani? Vani, Pak. Oke, Vani. Oke, Vani. Dulu SMK dari Karimun, ya, Vani? Iya, Pak. Oke. Siap-siap. Jangan lupa kalau mau ke kampus, ke kampus, ya. Gak apa-apa. Iya, Pak. Sip, sip, sip. Aku lanjut ke Agustian Damar Permana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan nama saya Bersin Damar Permana. Asal dari Tanjung Pinang Barat. Asal sekolah. SMK Negeri 1 Tanjung Pinang. Alamat rumah di Jalan Sumatera. SMK Negeri 1? Iya, Pak. Jurusan? TKJ, Pak. Oke, TKJ, ya. Oke, goes. TKJ, ya. Aku kemarin ketemuan SMK 1. Sorry, aku harus tahu anak Chinese, ya. Yang ikut lobat TTG. Anak kelas 11 mungkin, ya. Seingatku. TTG tingkat provinsi. Aku lupa namanya kemarin. Itu juga ada, tuh. Dari anak SMK 1, juga. Oke, kita lanjutkan ke Hindriansyah. Tidak, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan nama saya Hindriansyah Zulkarnain. Asal daerah dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Asal sekolah dari SMK 2 Karimun. Jurusan? Pemasaran, Pak. Pemasaran? Iya, Pak. Oke. Berarti ekonomi sosial, ya. Iya, Pak. Oke. Aku cukup menarik di rumah bertini elektro. Apa nggak salah jurusan, bro? Bukan bermaksud untuk itu, ya. Maksudnya? Karena dirimu di dulunya belajar tentang ekonomi, kan? Iya, Pak. Oke. Maksudnya bukan merendahkan ke dirimu. Ayo kita semangat, tapi tetap kembali lagi seperti yang di Anambas. Tadi saya maaf, lupa namanya. Kamu harus banyak-banyak tanya. Karena pasti banyak sekali istilah-istilah baru yang kamu enggak. Kalau pemasaran, aku yakin kamu paham. Bagaimana teknik pitching, teknik memasarkan produk, bagaimana membuat produk itu menjadi bagus, dan sebagainya. Aku yakin kamu bisa. Kamu jualan, pasti kuat. Tapi dari sisi teknik elektronya, kamu cukup banyak belajar. Artinya bukan karena kamu pemasaran kamu akhirnya. Tapi karena pemasaran, kamu punya hal yang lain yang lebih dibandingkan yang lain. Itu yang harus kamu ingat. Karena aku bisa memanfaatkan dirimu untuk teknik pemasarannya. Oke, teknik elektro, produk elektro itu harus dipasarkan. Nah, siap. Tinggal ngomong, Hindri. Ayo, ajarin ke teman-teman. Iya, Pak. Oke, thank you, Hindri, ya. Berarti masih di Karimun? Masih di Karimun? Masih, Pak. Oke, good, good, good. Oke, kita lanjut, ya. Iya, Pak. LD. LD. LD, Kak, hilang, Kak. 73 ada, nih. LD, 1. LD, 2. LD, 3. Kayaknya lagi mau berangkat, biarin aja. Selamat pagi, Pak. Siap. Lupa mati, lupa hidupin mikro, Pak. Oke. Iya. Siap. Perkenalkan nama saya, LD, D. Fitra. Tinggal di Tanjung Pinang, Rumahan Batu Sembilan, Pak. Rumahan Batu Sembilan itu dimana, sih? Dekat ini, Pak. Dekat Masjid Abbas Talib. Iya. Aku sama-sama. Berarti kita tetanggaan. Mana? Dekat Rumahan Saper Hill, Pak. Oh, di Saper Hill. Saper Hill, oke. Iya, yang di Bukit itu, Pak. Ya udah, itu tetanggaan. Ini kamu berarti masih di belakangku, nih. Oh, di belakangku, nih, sekarang. Bapak ada kemana, Pak? Aku dekat Las sama bengkel mobil. Gak kenari. Oh, iya, yang ada bengkel, yang bising-bising motor, Pak. Iya, betul sekali. Tahu, tahu, Pak. Main aja di situ. Iya, Pak. Oke. Sip, sip, sip. Thank you. Dulu SMA, SMK? SMA, SMA 4. Tanya PINAM. Oke, sama kayak si Mas Bro tadi. Aduh, aku lupa namanya tadi. Mas Bro DPRD. Aduh, tadi siapa ya? Aku lupa nama ya. Samuel, Samuel. Samuel. Beda, Pak. Saya angkatan 2020. Oke. Bang Samuel. Berarti beda. Dia baru. Oh, iya. Dirimu 2020. Lulus 2020 maksudnya? Iya. Oke, mungkin Pak Samuel dulunya lebih senyal daripada dirimu. Apa-apa. Oke, thank you. Saya lanjut. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, Rudy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan nama saya, Rudy Hidayat. Asal daerah dari Tanjung Balai Karimun. Asal sekolah SMK Negeri Satu Karimun. Oke. SMA, ya? SMK, Pak. Oh, SMK. Jurusan? Teknik perkapalan, Pak. Oke. SMK Karimun ada perkapalannya, ya? Ada, Pak. Oke, oke. Mantap, mantap, mantap. Selamat datang, Bro, di Tekpal. Oke. Oke, nanti kalian banyak dosen-dosennya yang mantap-mantap. Lanjut lagi ke Riza. Ada nggak Riza ini? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Muhammad Riza Mahenungga. Asal dari Dago Singkip, Bukupan Bahenungga. Asal sekolah SMK Negeri Satu Singkip. Sekarang saya stay di Tengah Sembilan, di Kilometer Sembilan Cluster Edelweiss. Oke. Di Edelweiss. Berarti Edelweiss itu tadi ada yang deket-deket situ kok. Sip, 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 sip. Oke. Thank you, Zah. Konstant Tio. Immanuel Tuwonaung. Konstant. Tio. Selamat pagi, Pak. Pagi. Perkenalkan, nama saya Konstant Tio Immanuel Tuwonaung. Kota asal saya dari kota Batam, Pak. Tapi saya sudah stay di Tengah Pinang. Panggilannya siapa, Konstant? Itu Tio, Pak. Tio. Oke, panggilannya Tio. Oke, Tio. Tuwonaung itu batakah? Sanger, Pak. Di Manado. Nek apa lagi, Tio? Wala. Kau orang Manado. Ya, ya, ya. Tau, 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 tau. Siap, siap. Berarti Manado ke utara, kan? Iya, Pak. Ke Sangiheta Laut. Nek apa lagi, Pak? Siap. Oke, oke. Thank you, Tio. Saya lanjut ya ke Juan. Sama Lewa. Sama Lewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Juan Sama Lewa. Asal dari kota Batam, Kepulauan Riau. Oke, asal. SMA, SMK? SMA Negeri 5 Batam, Pak. Oke, siap. Berarti masih di Batam, ya? Sudah di Pinang, Pak. Sudah di Pinang. Sudah di Pinang sama siapa? Sama teman saya, Konstantiyo juga. Aduh, menakutkan ini. Si Juan sudah di Pinang sama Konstantiyo. Harusnya yang di Pinang sama si Tio kan bukan kamu. Oke. Iya, Pak. Saya lanjutkan ke Fadli Maulana. Halo, Fadli. Siap, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pernahkan, nama saya Fadli Maulana. Asal Dabo Singkep. SMA, SMK? Asal SMA. SMA. Oke. SMA Singkep juga, ya? Iya, Pak. Sama kayak teman-teman tadi. Oke, aku masih banyaknya, banyak Singkep. Oke, kita lanjutkan ke Aura. Syufi, Syuhada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Kakit aku. Bener, kan? Salam. Enggak, Syuhadanya yang belakang aku bikin kaget. Perkenalkan, Syuhada. Asal dari Tanjung Balai Karimun. Sekarang sudah stay di Tanjung Pinang. Di Barat 13, Perumahan Bandara Asri, Blok A. Oke, berarti Aura kamu berarti memang sama kayak si... Aduh, anak tekpal yang angkatan kalian. Siapa? Sonia. Sonia juga Karimun juga. Jangan kelasmu. Oke, selamat datang di tekpal ya. Iya, Pak. Kaget aku belakang. Aku kaget belakangnya. Kalau depannya yakin aku. Emang anak-anak sekarang tidak bisa ketahuan ini gendernya apa. Vera, lanjut. Boleh jelas. Ini cewek ini harusnya. Vera Elisa. Ada nggak? Vera Elisa. Oke, nggak ada ya. Kita lanjutkan ya. Tua Isan Maulana. Ini dia, Vera Elisa ada nih. Sorry, Vera. Halo. Sorry, Mas Bro. Kita lihat dulu ini. Tapi suaranya nggak kedengeran. Vera. Halo. Satu, Vera. Oke, kalau nggak ada. Saya, Pak. Oh, ya siap. Nah, benarkan. Ya, silakan, Vera. Hukum salam. Perkenalkan, nama saya Vera Elisa. Saya dari Tanjung Balai Karimun. Sekarang saya sudah ditanyi pinang. Di Batu 13, Batu Bandara Asri. Oke, 33 Bandara Asri. Berarti kalian sekalian masih aura sama-sama ya. Dari Tanjung Balai Karimun. Sia. Terima kasih, Vera. Sekarang Maulana, Iksan. Ayo, Iksan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya, Tua Iksan Maulana. Saya asal dari Pulau Pangkil. Sekarang sudah stay di Tanjung Pinang. Di kilometer 16. Di perbatasan Tepayar Selatan. Jalan Kakak Tua 2, nomor 72. Waduh, cukup jauh juga nih kalau mau ke kampus. Lumayan juga, Pak. Makanya, betul semangat ya. Dari Pangkil ke sini. Mantap. Oke, thank you, Iksan. Haris? Adakah Haris? Satu. Haris, dua. Haris, tiga. Tidak ada. Oke, Eryan Toro. Ada enggak? Ada, Pak. Oh, siap. Lanjut. Ery. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Salam. Perkenalkan nama saya, Eryan Toro. Asal dari Tanjung Balai Karimun. Sekarang stay di kilometer 14 di perumahan Bumi Air Raja Permai. Oke, Bumi Air Raja. Di Bumi Air Raja banyak sekali dosen-dosen kelautan yang tinggal di sana ya. Nanti kamu bisa itu. Kalau kita, enggak ada sih. Tapi oke. Cukup dekat juga. Mantap, mantap. Mantap. Terakhir si Cud. Kayaknya si Cud enggak ada ya? Si Cud setauku udah enggak masuk ke Tegpal kan? Sudah keluar ya, Pak? Ya, makanya setauku Cud off gitu kan. Haris gimana nih? Haris ada enggak? Kurang tahu, Pak. Wah, gimana sih kalian nih? Satu angkatan. Enggak tahu. Kan ada grupnya kalian. Maksudnya dia aktif enggak kemarin? Di grup, grup PA. Enggak tahu juga. Yaudah lah. Baik, terima kasih teman-teman. Ini sebetulnya hari ini kita perkenalan. Karena saya, makanya tadi kan tak kenal. Maka tak sayang katanya. Harapan saya kan kalau kita saling mengenal. Suatu ketika di jalan. Halo, Pak. Saya juga bisa ngerti. Oh, Halo, Fer. Misalnya kan kayak gitu. Tapi kalau misalnya saya nanti menyerutkan dahi saya. Artinya saya lupa. Tolong. Oh iya, Pak. Saya Vera. Atau saya Eri. Saya Aura. Nah, gitu tuh. Kasih tahu saya. Karena saya orang yang perlu penama. Tapi semakin sering Anda ketemu sama saya. Ngobrol sama saya. Pasti akan saya ingat. Misalnya contohnya Yogi. Oh, ini tuh Yogi. Karena Yogi yang sering ini. Oh, ini tuh Diana. Nah, kan gitu tuh. Karena sekarang aku baru tahu Diana adalah adiknya dari Andika. Nah, teman-teman. Saya ingin menjelaskan untuk metode perkulian ke depannya. Nanti yang ikut kuliah di mana? Di Pak Tony. Tolong nanti dikasih tahu. Karena nanti juga saya akan share link. Saya sebentar. Oke. Sebentar. Jadi, teman-teman. Ini kelas kita. Semua. Saya minta tolong. Semua pertanyaan. Ataupun kebingungan. Tanyanya di sini. Jangan pernah PM sama saya. Atau private manager. Sebentar ya. Oke. Bisa dipahami ya. Jadi, kalau misalnya Vera mau nanya apapun. Tentang, Pak materinya bagaimana? Pak saya kok bingung kayak begini? Dan sebagainya. Silahkan tanyanya di sini. Oke. Jika lo satu kali 24 jam saya tidak menjawab. Maka silahkan PM saya. Oh ya, Pak. Saya sudah ngechat nih, Pak. Tapi, Pak belum jawab. Karena private manager atau pesanan pribadi ke saya mengenai mata kuliah ini tidak akan saya terima. Tidak akan saya jawab. Saya akan bodo amat. Keras-keras dari awal. Oke. Saya. Oke. Thank you, Ndi. Lanjutkan. Nanti di classroom ini akan ada pertemuan satu dan seterusnya. Ya kan? Ini yang dulu ya. Rencana pembelajaran sebetulnya tidak terlalu. Kok tiba-tiba yang ada yang buat annotate? Oke. Andi. Sorry, Ndi. Dirimu kayaknya ada sesuatu bermasalah dengan itunya. Tolong di stop dulu. Ya. Oke. Enggak apa. Di sini sudah ada semuanya, teman-teman. Ini ada RPS-nya. Ada rencana pembelajaran semester. Sampai nanti pertemuan ke tujuh. RPS itu singkatan dari rencana pembelajaran semester. Bukunya pun ada. Kita akan belajar mengenai yang namanya Python. Ya. Jadi. Sebentar. Jadi kalian di UTS ini akan belajar bersama saya. Ya. Tentang ini. Ya. Kita akan banyak langsung fokus pada, apa namanya, belajar tentang program Python. Bagi yang belum tahu, ya minggu depan kita akan belajar. Jadi saya minta tolong, teman-teman, untuk download. Dan mohon maaf, sementara bukunya masih pakai bahasa Inggris. Nanti saya akan sampaikan di sini, apa namanya, video, video pembelajarannya. Bagaimana cara tutorial instalasi Python, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Silahkan nanti teman-teman buka YouTube. Nanti subscribe channel saya. Karena kita akan di sini, di Holanda Academy. Nanti saya kasih ininya, Holanda Academy. Wah, ini saya belum masuk di sini. Memang karena, sebentar, saya ganti akun dulu. Ini, Holanda Koko Bear. Tapi nama channel saya nanti Holanda Academy. Nanti saya akan masukkan di sini. Teman-teman bisa nanti subscribe channel saya. Oke. Tugasnya, kita akan belajar mengenai Python. Sampai sini. Ini ada materi yang teman-teman silahkan nanti baca sendiri mengenai perkembangan revolusi 4.0. Saya tidak akan terlalu banyak ini. Karena teman-teman bisa secara waktu. Tapi intinya sekarang revolusi 4.0 itu sudah banyak sekali yang teman-teman ketahui. Sama. Nanti akan fokusnya di UAS. Teman-teman akan belajar dengan Bu Refli namanya. Baik. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Teman-teman. Halo. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Sudah cukup bagi teman-teman dari teknik elektro maupun teknik perkembangan? Tolong kalau bisa satu orang untuk menjawab apa yang saya tanyakan agar ketahuan kalau sinyal saya bagus atau enggak. Halo. Isi bertanya Pak. Oke ini dia. Silahkan. Bagaimana dengan absen hari ini Pak? Presensi. Bukan absen. Presensi. Kalau absen itu yang enggak hadir. Baik. Kalau sama saya. Presensi. Ini. Oke. Untung kalian. Untung kalian tanya. Presensinya sudah. Nanti saya checklist semua. Ya. Saya tipikal orang yang enggak mau repot terhadap presensi. Tapi saya akan repot terhadap pembelajaran. Bisa dipahami maksudnya misalnya kalian belajar Python. Pak instalasinya gimana? Enggak ngerti? Ya. Itu akan fokus sama. Akan lebih fokus. Saya akan fokus ke situ. Kalau ini bagi saya yaudah presensi-presensi aja. Enggak. Enggak ribet-ribet banget saya. Atau kamu mau saya tidak usah presensi? Saya jadiin absen. Need. Tidak Pak. Iya. Enggak tahu. Kamu juga. Ini bicara Anda kok. Jadi tahu. Tahu Pak. Oke. Jadi tetap saya checklist semua. Yang tadi sudah itu. Perkenalan. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Pak. Ijin bertanya Pak. Siap Ron. Ini kriteria penilaian Bapak. Mengajar di pengantar teknologi informasi ini bagaimana Pak? Baik. Jadi nanti kita. Kalian akan belajar mengenai Python. Di mana di akhir dari itu akan ada UTS. UTS-nya adalah mengerjakan soal Python. Oke. Python itu seperti apa? Dan. Apa. Istilahnya kayak gimana? Intinya Python adalah sebuah bahasa program. Yang mana nanti kita akan banyak belajar tentang hal tersebut. Dari cara instalasinya. Habis itu bagaimana mengakses programnya. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Saya akan mencoba untuk semester ini. Saya akan buat video pembelajarannya. Agar mempermudahkan kalian. Kepertama. Di akhirnya nanti adalah soal-soal. Di mana soalnya. Nanti. Kemungkinan besar adalah via Google Form. Nanti Google Form itulah yang akan menjadi nilai kalian. Sampai sini paham ya Ronny? Walaupun belum selesai. Tapi sampai sini paham? Kalau paham tinggal dianggukkan kepalanya saja. Sip. UAS-nya akan dilanjutkan oleh Bu Refli. Kemudian nanti kan ada tiga komponen. Yaitu nanti presensi. Maaf. Empat komponen. Presensi, tugas, UTS, dan UAS. Nanti untuk persentasenya. Nanti presensi itu maksimum hanya 10%. Kemudian sisa 90%-nya akan dibagi kepada tugas UTS dan UAS. Baik. Bisa dipahami. Kalau untuk saya pribadi di UTS saya kasih kisih-kisih kalian. Kokoknya kalian kerjakan sendiri. Ketahuan kopas. Soal itu saya. Vera, Yogi, Hindri. Ternyata sama nih. Set. Produk programnya. Saya enggak segan-segan kasih nilai 0. Karena yang saya pahami adalah setiap orang punya otak yang berbeda-beda. Walaupun nanti kodenya sama, langkahnya sama, pasti ada yang berbeda dan itu kelihatan banget. Kalau itu bukan copy-paste. Copy-paste boleh enggak? Pasti boleh. Tapi harus di-edit. Agar kalian tetap paham. Enggak hanya sekedar Rony misalnya tiba-tiba LD oke. Tugasnya Pak Holanda mana? Kamu copy, ya sudah. Terus kamu paste. Yang penting tugasnya selesai. Kalau begitu, siap-siap. Dua orang, yaitu Rony maupun LD, saya langsung kasih nilai 0. Jadi saya enggak ada siapa yang nyontek, siapa yang dicontek. Kalau saya suka kalian itu bekerjasama. Ingat, bekerjasama bukan berarti enggak boleh. Bekerjasama. Ini soalnya gimana ya? Harus apa? Tapi ada pembeda. Nanti saya ajarkan bagaimana cara bikin pembedanya. Bisa dipahami ya, Rony? Jadi enggak usah takut. Untuk klien ini enggak usah takut. Ikuti saja. Insya Allah lulus dengan nilai yang baik. Karena ini kan baru pengantar aja. Oke, sip. Mantap, aman ya, Rony? Sip. Oke, lanjut. Yang lain. Ada lagi? Enggak ada. Oke. Sorry, silakan. Andri, silakan Andri. Tugas yang Bapak berikan ini tugasnya sifatnya individu atau tugas kelompok, Pak? Individu. Individu. Terima kasih, Pak. Mantap, thank you. Kalau kelompok, enak kali, Kak Andri. Nanti yang ngerjain si Andri doang nih. Vera enggak ngerjain ini, misalnya. Kayak gitu ya. Dan konseptualnya karena kalian masih berjauh-jauhan, saya pinginnya ke individu masing-masing. Jadi, kita di sini membangun individu dulu. Baru nanti semester tiga, kita membangun secara kelompok. Dan seterusnya, dan seterusnya. Karena kita sama-sama tahu bahwa sekarang masih posisi pandemi, kan? Oke. Rudy, gimana? Ada yang ditanyakan, Ruth? Izin bertanya, Pak. Iya. Ini untuk pertemuan Bapak, apakah semua online atau ada offline, Pak? Karena... Semua online. Saya paham. Semua online. Untuk OTS ini semua online. Ada sebagian dari kami yang sudah stay di Pinang, Pak. Paham. Tapi gini, masalahnya adalah kan kita harus ada progres dan sebagainya. Tapi kalau mau hibrida... Oke, kalau ada yang mau hibrida, mungkin... Tapi mungkin... Pertemuan enam, pertemuan tujuh sih. Enggak-enggak sekarang ini. Baik, Bang. Ya, ada yang mulai... Udah mulai ini ya. Mulai apa namanya? Mulai kangen kampus. Pengen di kampus. Karena ke kampus tetap harus progres, teman-teman. Pakai masker, cuci tangan, atau pakai sanitizer. Sama kita bikin... Kita sebenarnya punya... Apa namanya? Punya form. Punya Google form untuk tracing kalian. Itu karena itu langkah yang harus ditetapkan. Itu pertama. Kedua, kesusahannya adalah di sini posisinya adalah... Pasukan kita ada 44. Kalau 50% berarti... 20-an. 20 dengan progres itu susah. Karena satu kelas untuk sekarang kira-kira di angka 10-12. Jadi nanti itu yang akan susah. Makanya kalau saya semester 1 biasanya saya online. Seperti halnya kayak tahun lalu yang teman-teman tekpal. Si Ande, si Islam, Putra, Alde, Sonia. Itu full online. Di posisi materi saya. Kalau di Pak Eko saya nggak tahu. Habis ini kan... Sorry, Bu Refly. Nanti kalau yang satu lagi, yang hari Kamis itu Pak Eko. Pak Eko saya nggak tahu. Kalau Pak Eko mau offline? Apa ya? Oke ya. Itu. Jangan sampai nanti ini. Kita takutnya... Nggak apa, Pak. Kita takutnya mengorbankan kesehatan kalian itu. Ntar kita nggak boleh masuk malah nanti. Terus-terusnya. Oke. Lanjut yang lain. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Iya, langsung. Oke, Anggi. Silahkan. Nggak apa-apa ya, Pak. Tak on camera. Takutnya ngelik lagi, Pak. Betul. Mantap. Tadi kan pakai kamera karena untuk itu saja. Untuk pengenalan saja. Iya, Pak. Jadi, Pak. Kami ini yang belum ke Pindang ini sebaiknya itu gimana, Pak? Stay di Pindang atau gimana, Pak? Baik. Untuk saya sampaikan bahwa kalau bisa dan mampu ke Tanjung Pindang lah. Agar bisa berkumpul untuk kita belajar bersama-sama atau belajar berkelompok. Namun secara perkuliahan, perkuliahan masih perkuliahan online. Jadi, G, kalau memang keluargamu di sana secara ekonomi belum memungkinkan untuk ke Tanjung Pindang, jangan memaksa diri. Tetap di sana saja. Jadi, jangan sampai kamu ke sini, terus gak kekontrol juga. Kamu juga gak kuliah, kerjaannya juga dikos, dan sebagainya-sebagainya. Padahal keluargamu juga masih butuh bantuan. Tapi kalau kamu merasa, Pak, saya kok di kampung, saya merasa tidak fokus. Ya, segeralah ke Tanjung Pindang. Saya gak bisa ngomong, kamu harus ke Tanjung Pindang. Enggak, karena memang mayoritas semester 1 masih online. Kecuali semester 3 ya. Baru saya bilang, semester 3 harus ke kampus. Itu pun bergiliran. Ya, teman-teman, senior kalian, mata kuliah mikrokontroller, saya bilang, perkelompok datangnya per minggu. Jadi, tidak langsung semuanya. Bisa dipahami ya, G ya? Maaf kalau jawabannya tidak bisa menyenangkan hatimu, yang langsung straight to point, atau langsung itu saya gak bisa ngomong juga. Kamu harus seperti apa. Kalau orang tua mengatakan, nak, kamu boleh ke Tanjung Pindang, ke Tanjung Pindang. Tapi jangan jual nama saya, gara-gara katanya. Dosen saya nyuruh ke kampus, bu, Pak, ke Tanjung Pindang. Awas saja sampai ada kalimat dari orang tamu, bogem kau. Ya, G ya. Ya, benar ya, G. Ya, kan? Ya, jangan sampai gitu lah. Ini Anggi nanti tiba-tiba jual nama aku lagi. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Makanya kayak Yogi. Aduh, Yogi. Satu lagi siapa tadi? Yang dari Dolok itu, G? Andreas, ya? Andreas, Pak. Nah, kau di sana berdua di sana lah dulu. Vaksin lah dulu. Jaga-jaga kesehatan. Ya, makanya. Janganlah ke sini dulu. Si Niko nanti kena virus, K.O. Malah repot, oh. Iya. Begitu. Ya. Karena ini masih pandemi kita, belum endemi. Jadi kesehatan kalian tetap nomor pertama. Oke. Aura gimana? Kayaknya ada yang ingin disuarakan? Iya, langsung itu. Pak, izin bertanya. Siap. Kita PTI ini ada prakteknya, Tuan Pak? Tidak. 3 SKS-nya kita tidak ada praktek. Maksudnya gini, prakteknya di dalam kelas. Bukan di jadwal terpisah. Kalimatku, Pak, Pak, atau belum ya? Jadi kalian kan 3 jam tuh. Dari setengah 8 sampai jam 10. Oke, disitulah kita kuliah. Sekalian belajar tutorial. Bingung atau faham? Aura. Faham, Pak. Oke, siap, siap. Jadi kalau style saya, oke, bagi yang lain, kalau style saya, saya ngomong tuh biasanya setengah. Satu, abis itu saya jelasin lagi, saya jelasin lagi. Jadi karena jujur saya ngomongnya cepat, saya ngomongnya nggak bisa pelan-pelan. Kembali lagi ke tadi. Nah, di dalam kuliah, saya kasih materinya dulu. Setelah saya kasih materinya, kalian coba. makanya harapan saya, tolong kalau yang punya laptop pakai laptop. Kalau yang punya laptop pakai laptop, harapan saya besar pakai laptop. Tapi kalau memang tidak punya laptop saat ini, pakai Android, kemudian nanti kita install programnya, karena program Python bisa di install di HP. Bisa dipahami? Bisa. Oke, siap. Lanjutnya lagi. Nanti kan kalian, aku kasih materi, kalian baca itu, terus aku suruh kalian coba. Error, langsung. Pak, punya saya error. Silahkan, nih, share screen kalian. Jadi langsung kita, apa, cek di situ. Oh, errornya di sini, kenapa error, dan sebagainya. Jadi sekalian belajar. Saya enggak mau malahan di dalam kelas diem-diem, di luar kelas baru tiriak-tiriak. Waduh, Pak, punya saya error. Kenapa, Pak? Saya akan ngomong, bodo amat. Lo ngapain enggak? Nanya di dalam kelas. Beneran. Kalau saya ngomong, saya enggak, walaupun saya dosen, terkesannya itu, saya ngomong belak-belakan. Kalau perlu, kalian itu anak muda sekarang, kayaknya perlu ditampar. Lo baru nyadar. Kalau dikasih, eh, jangan gini. Mana mau anak-anak sekarang. Dikerasin dulu. Makanya Yogi dan teman-teman udah tahu nih, sama saya kemarin, disiplinkan dulu, habis itu kita enak. Baru di sini kita ha-ha-hi. Ya enggak, G? Hindri, kita ha-ha-hi di sini. Belajari ha-ha-hi. Enggak ada masalah. Pak, ini gimana? Pak punya saya error. Enggak ada masalah, bagi saya senang. Gitu. Gimana, Aura? Bingung? Saham, Pak. Beneran. Oke, ya. Makasih lah kalau Pak. Alhamdulillah. Biasanya kalau sama saya makin bingung. Ada lagi? Oke, enggak ada. Bener. Oke. Oke, siapa raise hand? Andreas, udah tinggal aja buka ya. Jangan, raise hand. Aku bingung nanti kalau raise hand. Maaf, enggak bisa on-camp, Pak. Lagi nge-lel. Enggak apa-apa. On-camp udah enggak ada lagi. Kalau sama saya enggak ada on-camp. Iya. Iya, Pak. Berkenan dengan yang Bapak bilang tadi, kalau bisa kami masih stay di sini. Kan kemungkinan, Pak, dari info-info, ada yang guru yang mau offline, ada yang guru mau online. Ada enggak kemungkinan, Pak, kami bisa negosiasi sama guru yang minta offline supaya semester ini diizinkan online gitu, Pak? Karena tergantung dosen kayak ini. Nah, itu kan. Ini guru apa dosen, nih? Dosen, dosen. Ini masih mau SMA, ini Andreas, nih. Baliklah kok ke SMA kelas. Enggak, jangan. Enggak, Pak. Enggak, gini. Contohnya, pasti ngomongnya masalah Pak Tony, kan. Kalau sekarang kalian tidak bisa dipaksa untuk offline. Tidak bisa dipaksa. Tapi biasanya nanti kan misalnya kalian di Desember baru kalian ke kampus, silahkan. Kayak tadi masalah apa? Elektronika dasar ya? TED. Itu kan bagi yang di Tanjung Pinang. Berarti yang enggak di Tanjung Pinang yaudah, santai aja. Pertanyaannya berikutnya adalah kalau misalnya kuliah gimana? Jadi, contoh bagi saya, bagi teman-teman yang tidak online, contohnya di microcontroller semester tiga, yang saya lakukan adalah saya hanya kuliah sama yang offline. Online enggak kuliah sama saya. Kuliahnya via apa? YouTube. Kalian di YouTube lihat videonya. Oh, kemarin belajarnya ini loh. Oh, ya ini nih. Kemudian tanya di channel itu. Itu style saya. Kalau style dosen yang lainnya, silahkan ditanyakan. kalau itu makanya kalimat yang kemarin saya lihat di telegram agak lucu. Sepertinya bukan dari kita-kita, kayaknya sepertinya dari PA sebelah. Bapak yang enggak di Tanjung Pinang, gimana? Kan sudah sampaikan sama Pertoni. Bagi yang di Tanjung Pinang, silahkan ke kampus. Tapi kalau yang enggak, ya sudah. Kalian sudah masuk, harus mulai bisa berpikir seperti itu. Contoh tadi ada suatu jokes dari saya. siapa itu yang dari Tekpal bahwa dia dipinang sama si Tio. Konstantio. Saya bilang, harusnya dirimu itu dipinangnya bukan sama Tio. Karena Tio harusnya meminang cewek, bukan meminang cowok. Betul, Pak. Sudah harus mulai bisa berpikir ke situ. Sudah menurut kalian sudah dewasa, sudah oke, ini mau dibawa ke mana? Hal-hal ini kayak gimana? Ini perlu ditanyakan apa? Enggak. Gak apa-apa. Kalian baru kan? Makanya aku kasih tips and trick-nya. Caranya nanti ngadep dosen itu seperti apa. Saya juga dosen. Jadi, ya tinggal. Oh, ini kayaknya perlu saya tanya. Pak, maaf. Saya kurang jelas dengan penjelasan Bapak. Apakah seperti ini dan seperti itu. Kalau saya ke kalian, saya harus itu. Karena gini, kalian masih di bawah 20 tahun. Benar enggak? Atau ada yang lebih dari 20 tahun? Yogi, umurnya udah 25? Enggak, Pak. 18 masih, Pak. Jadi, karena kalian di bawah 20 tahun, kalian masih harus ada persetujuan orang tua untuk itu. Itu kata kuncinya. Kata kuncinya bahwa kalau misalnya kalian harus mau kuliah itu harus ada surat penyataan. Kalau enggak, saat kes COVID-19, kalau ketahun saat kes COVID-19, kita kena dari kampus. Gitu loh. Ya. Amankanlah dulu diri sendiri kok. Oke. Mas Bro, Andreas. Kok suka hamtos? Udah-udah, Pak. Sip. Yuk. Gimana yang lain? Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya bingung. Oke. Pria. Sep, Tia. Kan tadi Bapak bilang install apa tuh? Aplikasi Python tuh, Pak. Jadi, iOS tuh kan enggak bisa install di luar App Store. Jadi, gimana tuh, Pak? Python tuh gratis loh. Emang kamu udah coba belum iOS? Di App Store enggak ada Python? Ada ya, Pak? Ya, coba dicek dulu dong. Ayo. Gini. Nah, kayak gini-gini nih yang gue jengkel. Ya. Kalau yang kayak gitu, cek dulu. Kalau enggak ada, baru. Langsung. Oh, ya, Pak. Ini enggak ada, Pak. Gimana, Pak, solusinya? Nah. Ini. Mahasiswa-mahasiswa ini generasi micin yang males. Nyari. Nyari dulu kalian. Kalau di kampus, gue getok kepala lo, ya. Ada, Pak. Ada, Pak. Bukan. Oke, ayo. Ini kita perlu hantam ini. Kayak gini-gini nih yang bikin jengkel nih. Ada. Oke ya. Sabar. Yang nanti jangan install dulu ya Python-nya ya. Please. Jangan install dulu. Karena aku pengen kalian bikin video rekaman bagaimana cara instalasinya. Oke. Jadi please. Kalau mau belajar, belajar, cek. Laitannya dulu YouTube. Kita mulai belajar minggu depan. Oke guys. Teman-teman semuanya ini sudah jam 10. Terima kasih banyak. Semoga kita have fun sampai tujuh pertemuan berikutnya ya. Jadi santai sambil itu. Yang mau ngopi, ngopi. Yang mau bawa makanan, bawa makanan. Silahkan. Ya, kita santai aja dulu di sini. Perkulian ini kita santai. Tapi jangan menyantaikan yang lain ya. Ini ada yang mau nanya nih kayaknya. Kenapa Tio? Enggak ada Pak. Oke, saya mau dulu kamu berarti. Baik, kalau gitu rekan-rekan terima kasih banyak. Saya akhiri perkenaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.